PSIM Yogyakarta menargetkan mampu mencuri poin di kandang Persatutuban pada lanjutan Liga 2 Indonesia. Laga ini sekaligus ajang pembuktian pelatih baru Aji Santoso. Setelah kurang dari sepekan memegang tanggung jawab sebagai pelatih Laskar Mataram. Pasca Vladimir Fuyovic memutuskan mundur karena rentetan hasil buruk. Laga lanjutan Liga 2 Indonesia antara Persatutuban melawan PSIM Yogyakarta akan digelar di Stadion Bumiwali, Tuban, Jawa Timur. Tim tamu Jumat sore melakukan official training di stadion setempat. Selain untuk menjajah lapangan, tim pesuntan Aji Santoso ini juga melakukan latihan fisik dan umpan-umpan pendek untuk memadukan kekopakan tim. PSIM yang diperkuat sejumlah mantan pemain timnas Indonesia, Christian Gonzalez, dan Rafael Maitimo menargetkan mampu mencuri poin di kandang Laskar Ronggolawi. Laga ini sekaligus sebagai ajang pembuktian racikan strategi pelatih baru Aji Santoso yang belum genap sepekan menukangi Laskar Mataram. Sebelumnya Laskar Mataram dipesut oleh Vladimir Fuyovic yang mengundurkan diri pasca rentetan hasil buruk yang diterima PSIM. Aji Santoso menjelaskan seluruh pemain PSIM Yogyakarta saat ini dalam kondisi prima. Meski demikian, ia tak menargetkan anak asuhnya muluk-muluk. Mantan pelatih Persala Lamongan ini hanya menargetkan mencuri poin di kandang persatu. Ia berharap anak asuhnya juga tidak meremehkan tuan rumah persatu Tuban. Meskipun dalam lagap terakhir menelan kekalahan telak 3-0 atas tuan rumah Persiba Balikpapan. Sini tadi kita official training untuk menghadapi pertandingan besok. Saya lihat kondisinya seluruh pemain dalam kondisi yang sangat baik. Mudah-mudahan dalam pertandingan besok sore kami bisa maksimal. Bisa mendapatkan poin bisa 1, bisa 3. Yang terpenting kami bisa mendapatkan poin mudah-mudahan. Pemain yang dibawa? Pemain yang kami bawa semua ada 20 pemain. Dua penjaga gawang dan 18 pemain lapangan. Kondisi pemain? Semua baik, semua baik. Sedikit perjalanan jauh kemarin, tapi kemarin sudah istirahat, ini tadi sudah recovery trainingnya cukup bagus.